Intro Teka teki masa depan Pratamarhan terjawab sudah Ibunda Pratamarhan sampai menangis melihat kabar ini Pratamarhan dipastikan bergabung dengan Tokyo Verdi Kami dengan senang beritahu jika Arhan yang sebelumnya bergabung di PSIS Semarang Telah memutuskan bergabung dengan Tokyo Verdi dengan transfer penuh Cuit akun resmi Tokyo Verdi Staff Pratamarhan santer dikabarkan bakal berkarir di luar Indonesia Usai perhelatan piala AFF Desember kemarin Dia tampil sip dalam membantu Indonesia ke laga final Pihak PSIS sebetulnya tidak keberatan apabila pemainnya main di luar negeri Satu hal yang diharapkan oleh klubnya adalah tidak main di Asia Tenggara Halo semuanya Saya Pratamarhan, back kiri Indonesia Saya sangat senang bergabung di Tokyo Verdi Salah satu klub tersukses di Liga Jepang Kata Arhan dalam video yang diunggah Tokyo Verdi Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Verdi yang memperjuangkan promosi ke kastar tertinggi Liga Jepang dengan kecepatan saya di sisi kiri Suplai bola Lemparan jauh ke dalam sampai dengan kotak penalti Dan saya mohon dukungannya Warga Indonesia tegasnya Arhan akan menjadi pemain keempat dari Indonesia yang bisa mencicipi kompetensi Jepang Sebelumnya dari Kiyo Kabi yang direkrut oleh tim Jepang Sekarang Gamba Osaka Lalu Irfan Bahdim Dan kemudian Stefano Lilipali Semoga keputusan Pratamarhan bergabung dengan Tokyo Verdi adalah keputusan yang tepat Dan kita warga Indonesia hanya bisa mendukung penuh atas karir dari pemain Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!